Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nurtani dalam pelajaran ekonomi Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk Let's open our program beresaiting basmalah together Bismillahirrahmanirrahim Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya Simak video ini sampai akhir ya guys Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pendapatan nasional bagian pertama Yaitu dengan kompetensi dasar menganalisis konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional Serta menyajikan hasil penghitungan pendapatan nasional Ada pun bagian pertama ini, kita akan membahas tentang pengertian pendapatan nasional Tujuan penghitungan pendapatan nasional Manfaat penghitungan pendapatan nasional Dan konsep pendapatan nasional Oke, kita bahas satu persatu ya Kita mulai dari pengertian pendapatan nasional Pendapatan nasional adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat Atau seluruh rumah tangga konsumen Atau biasa disebut dengan RTK Dalam suatu negara, dalam kurun waktu tertentu Pendapatan nasional juga dapat diartikan sebagai produksi nasional Yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara Dalam waktu tertentu, biasanya satu tahun Salah satu tola ukur yang dapat dipakai untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu negara Adalah dengan mengukur pendapatan nasional Ada pun tujuan dari penghitungan pendapatan nasional Yang pertama yaitu digunakan untuk melihat kemajuan masyarakat dan negara di bidang ekonomi Serta melihat kemajuan pembangunan yang telah dicapai suatu negara tersebut Yang kedua yaitu untuk memperoleh taksiran akurat nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu masyarakat atau negara Yang ketiga yaitu untuk mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perekonomian suatu negara Nah yang keempat yaitu untuk membantu membuat rencana dan melaksanakan program pembangunan selanjutnya Ada pun manfaat dari penghitungan pendapatan nasional ini Yang pertama yaitu dapat digunakan untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara Yang kedua penghitungan pendapatan nasional ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan perekonomian Selain itu pendapatan nasional juga digunakan untuk membandingkan perekonomian antar daerah ataupun antar provinsi Juga pendapatan nasional ini digunakan untuk membantu merumuskan kebijakan pemerintah Ada 6 konsep pendapatan nasional yang akan kita pelajari juga pada pertemuan kali ini Yaitu tentang Gross Domestic Product atau GDP Yang kedua adalah Gross National Product atau GNP Yang ketiga adalah Net National Product atau NNP Yang keempat yaitu Net National Income atau NNI Yang kelima adalah Personal Income atau PI Dan yang keenam adalah Disposible Income atau DI Oke kita awali dari konsep yang pertama yaitu Gross Domestic Product atau GDP Yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Produk Domestic Bruto atau PDB PDB ini adalah nilai seluruh produksi barang dan jasa di suatu negara selama satu tahun Baik oleh perusahaan nasional maupun perusahaan asing yang ada di negara tersebut Jadi untuk PDB ini rumusnya dapat dibuat dengan pendapatan WNI yang ada di dalam negara Dan pendapatan WNA yang ada di dalam negara tersebut Atau kalau saya gambarkan misalnya saja negara Indonesia ya Nah ini anggaplah kota ini itu negara Indonesia Di dalam negara Indonesia ini kan pasti ada WNI Warga negara Indonesia dan warga negara asing Nah WNI ini pasti warga negara Indonesia kan tidak hanya tinggal di Indonesia Tapi dia juga tinggal di luar negeri Nah jadi WNI ini saya bagi Ada yang tinggal di Indonesia ada yang masih di garis biru Garis biru berarti ini wilayah Indonesia ada juga WNI yang tinggal di negara asing Nah untuk penghitungan GDP ini hanya memperhitungkan siapapun yang berada di wilayah negara itu Baik WNI maupun WNA Jadi WNI yang berada di luar negeri pendapatannya tidak diperhitungkan Saya beri contoh misalnya WNI yang ada di Indonesia ini pendapatannya 10 Sedangkan WNA yang tinggal di Indonesia pendapatannya 5 Dan WNI yang ada di luar negeri pendapatannya 7 Maka GDP negara Indonesia Yang dihitung hanya 10 ditambah 5 Hanya pendapatan WNI yang ada di dalam negeri WNI yang ada di dalam negeri 10 Ditambah pendapatan WNA yang ada di dalam negeri 5 10 ditambah 5 sama dengan 15 Berarti GDP nya hanya 15 Yang 7 ini tidak diperhitungkan Oke sekali lagi berarti gross domestic product atau GDP itu Hanya memperhitungkan siapapun yang tinggal di negara tersebut Baik itu WNI maupun WNA Konsep selanjutnya yaitu gross national product Gross national product atau GNP yang dalam istilah indonesianya disebut dengan produk nasional bruto atau PNB Adalah pendapatan nasional dengan menjumlahkan nilai barang dan jasa Yang dihasilkan oleh warga negara tersebut Baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri Jadi hanya warga negaranya saja Dimanapun warga negara itu berada Baik di dalam negeri maupun di luar negeri Nah contohnya saya hadirkan kembali Ini tadi ya warga negara Indonesia Yang tinggal di negara Indonesia kan ada WNI sama WNA WNI tadi penghasilannya 10 WNA 5 Nah warga negara Indonesia ada juga yang tinggal di luar negeri Nah ini yang warnanya merah WNI yang tinggal di luar negeri misalnya total Pendapatannya 7 Berarti berapa besar GNP negara Indonesia Nah GNP negara Indonesia dapat dicari menggunakan rumus Pendapatan warga negara Indonesia yang ada di dalam negeri Ditambah pendapatan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri Berarti 10 ditambah 7 Nah 10 ditambah 7 sama dengan 17 Warga negara asing yang tinggal di Indonesia Yang pendapatannya jumlahnya 5 ini Tidak dihitung dalam Gross National Product Atau GNP ini Jadi GNP sekali lagi hanya menghitung pendapatan Yang bersumber dari nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negaranya saja Jadi baik WNI Yang ada di dalam negeri itu sendiri maupun di luar negeri GNP juga bisa dicari dengan rumus ini GDP ditambah atau dikurangi pendapatan neto Nah GDP masih ingat ya konsep pertama tadi Gross Domestic Product adalah pendapatan Seluruh negara itu Tanpa memandang warga negaranya Tadi kan GDPnya ketemu 15 Nah saya tulis disini 15 Nah sekarang kita hitung pendapatan neto Pendapatan neto itu apa sih? Nah disini sudah saya kasih note Pendapatan neto itu selisih pendapatan warga negara Di luar negeri dikurangi pendapatan warga negara asing di dalam negeri Nah pendapatan WNI di luar negeri itu kan 7 Dikurangi pendapatan WNI yang ada di dalam negeri 5 7 dikurangi 5 sama dengan 2 Dan karena hasilnya positif 7 dikurangi 5 itu hasilnya plus 2 Maka kita menggunakan Kita pilih yang tanda positif Plus 2 Kalau misalnya Penghasilan WNI yang ada di luar negeri ini Lebih kecil dari penghasilan WNI yang ada di dalam negeri Maka kalian gunakan tanda negatif Jadi tergantung hasilnya positif atau negatif Nah kita jumlahkan 15 ditambah 2 Maka hasilnya 17 Sama ya Antara penghitungan menggunakan yang pertama maupun yang kedua Tinggal kalian pilih yang mana atau soalnya menyajikan data yang mana tinggal kalian pilih Konsep yang ketiga yaitu Net National Product atau NNP NNP ini dalam istilah Indonesianya disebut dengan Produk Nasional Neto atau PNN PNN ini merupakan hasil dari nilai GNP yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi Inti dari NNP ini merupakan konsep pendapatan nasional yang dilihat hanya dari laba yang diperoleh Karena tujuan dari NNP ini adalah untuk mencari Neto atau nilai bersih dari suatu produksi Sehingga untuk mencari NNP ini menggunakan rumus GNP dikurangi besarnya penyusutan Konsep yang keempat yaitu Net National Income atau NNI Dalam istilah Indonesianya NNI ini disebut dengan Pendapatan Nasional Bersih atau PNB PNB ini menghitung pendapatan nasional berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi Nah jika ditulis dalam rumusnya maka NNI ini dapat dicari dengan mengurangi hasil NNP dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi Konsep yang kelima yaitu Personal Income Personal Income atau pendapatan perseorangan menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang Tetapi harus dikurangi dulu dengan iuran-iuran dan ditambah dengan pembayaran pindahan atau transfer Yang termasuk dari iuran-iuran adalah laba ditahan, iuran asuransi, iuran perseroan, dan iuran jaminan sosial Diingat ya, laba ditahan, iuran asuransi, iuran perseroan, dan iuran jaminan sosial Ini harus dikurangkan dulu Nah yang dimaksud dengan transfer payment yaitu pembayaran pindahan Contohnya seperti tambahan penghasilan dan tambahan pendapatan lainnya Maka rumus Personal Income didapat dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi iuran-iuran Ataupun dibalik boleh NNI dikurangi iuran-iuran ditambah transfer payment Sama aja ya Konsep yang terakhir yaitu Disposable Income atau DI Disposable Income ini merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan Atau pendapatan yang siap untuk dibelanjakan Untuk membeli barang dan jasa beserta tabungan yang disalurkan menjadi investasi Dan telah dikurangi pajak langsung Jadi untuk mencari Disposable Income ini Yaitu dengan PI dikurangi pajak langsung Pajak langsung itu apa sih? Pajak langsung itu adalah pajak yang bebanya tidak dapat dialihkan kepada orang lain Contohnya adalah pajak pendapatan Dari keenam konsep tadi Kalau saya buat sebuah alurnya Maka bentuknya akan seperti ini Konsep pendapatan nasional Untuk mencari Gross Domestic Product Maka diperoleh dari pendapatan WNI dalam negeri Ditambah pendapatan WNA dalam negeri Maka akan ketemu konsep yang pertama Gross Domestic Product Gross Domestic Product ini harus Dicari selisihnya Atau dicari pendapatan netonya Jika ingin mengetahui konsep yang kedua Yaitu Gross National Product Atau GNP Nah untuk mencari Net National Product Yaitu dengan cara Gross National Product Dikurangi penyusutan Maka akan ketemu Net National Product Net National Product ini Ketika dikurangi pajak tak langsung Dan ditambah dengan subsidi Maka akan ketemu Net National Income Net National Income ini Ketika dikurangi iuran-iuran Dan ditambah dengan Transfer Payment Maka akan ketemu Personal Income Nah Personal Income Dikurangi pajak langsung Maka dia akan ketemu Disposable Income Atau pendapatan yang siap dibelanjakan Inilah konsep pendapatan nasional Yang saling berkaitan satu sama lain Agar lebih paham Kita langsung ke contoh soalnya ya Nah ini soalnya Soal yang pertama Diketahui di suatu negara Mempunyai data sebagai berikut Silahkan dibaca Dari data tersebut Hitunglah GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI Nah ternyata semua data yang diminta Keenam konsep pendapatan nasional itu Maka kita cari satu persatu dari awal Dari konsep yang pertama sampai yang terakhir Secara berurutan ya Kita mulai dari konsep GDP dulu Gross Domestic Product Diperoleh dengan cara pendapatan warga negara dalam negeri Ditambah dengan pendapatan warga negara asing Kita cari data yang sesuai dengan ini A. Jumlah produksi perusahaan asing Nah ini perusahaan asing Dan lokal Nah ini lokal WNI yang ada di dalam negeri 319.200 Nah udah ketemu nih Nggak usah dicari Tinggal kita salin aja Maka besarnya GDP berarti 319.200 Konsep yang kedua yaitu GNP GNP diperoleh dengan cara GDP Ditambah atau dikurangi pendapatan neto Nah saya pakai rumus yang ini GDP ditambah atau dikurangi pendapatan neto Karena kalau kita pakai rumus yang satunya Pendapatan warga negara Yang ada di dalam negeri Ditambah dengan pendapatan warga negara yang ada di luar negeri Itu nggak bisa Karena disini tidak ada data Yang menunjukkan jumlah pendapatan Atau jumlah produksi Warga negara lokal Nah kan nggak ada Adanya ini asing dan lokal Ini asing dan ini warga negara yang ada di luar negeri Maka kita gunakan rumus yang ini GDP-nya udah ketemu 319.200 Tinggal kita cari selisihnya Selisih pendapatan neto Selisih dari pendapatan warga negara di luar negeri 40.000 dikurangi dengan Perusahaan asing ini 91.500 Kita tulis disini Karena 40.000 dikurangi 91.500 Ini hasilnya negatif Maka kita gunakan yang negatif Kita pilih yang negatif 319.200 dikurangi 51.500 Hasilnya adalah 267.700 Nah sekarang konsep yang ketiga Yaitu net nasional produk Diperoleh dengan cara GNP dikurangi penyusutan GNP-nya 267.700 Penyusutannya ini Penyusutan 20.000 Nah tinggal kita tulis disini 267.700 dikurangi 20.000 Maka ketemu NNP sebesar 247.700 Oke lanjut ke konsep yang keempat Yaitu NNI Net nasional income Diperoleh dengan cara NNP dikurangi pajak tak langsung Ditambah dengan subsidi NNP-nya udah ketemu Pajak tak langsung Kita cari Pajak tidak langsung 53.000 Subsidi kita cari Tidak ada subsidi Maka dianggap Subsidinya 0 Jadi kalau datanya tidak ditemukan Kalian anggap 0 saja Maka kita tulis disini 247.700 dikurangi pajak tak langsung 53.000 Ketemu NNI sebesar 194.700 Oke kita ke konsep yang kelima Yaitu personal income Diperoleh dengan cara NNI ditambah transfer payment Dikurangi iuran-iuran NNI sudah ketemu Transfer payment sebesar 21.000 Iuran-iuran Adalah badi tahan Pajak perusahaan Iuran pensiun Nah ini tinggal kita jumlakan saja 2.600 Ditambah 13.160 Ditambah 6.400 Kita catat disini 194.700 Dapat dari sini Ditambah 21.000 Dapat dari sini Dikurangi 22.160 Dapat dari penjumlahan ini Maka ketemu personal income Sebesar 193.560 Nah konsep yang terakhir Yaitu Disposable income Diperoleh dengan cara Personal income Dikurangi pajak langsung Kita cari pajak langsung Nah ini pajak langsung 28.800 Kita pindahkan disini PI nya 193.560 Dikurangi 28.800 Maka ketemu Disposable income Sebesar 164.760 Nah berarti Seperti ini Cara Menghitung Masing-masing konsep Pendapatan Nasional Kita lanjut Ke soal yang Kedua Berikut adalah Gambaran Keadaan ekonomi Suatu negara Nah ini ada datanya Diminta mencari Net national income Nah langsung To the point Diminta mencari Net national income Perlu kalian pahami Untuk mencari Net national income Adalah kita harus tahu NNP NNP Dikurangi pajak Tidak langsung Ditambah dengan subsidi Nah kita cari nih Di data Ada gak NNP nya Ternyata gak ada Kalau tidak ada NNP Ya kita cari dulu NNP nya Saya tulis disini ya Untuk mencari NNP Yaitu GNP Dikurangi penyusutan Nah ini ada GNP GNP nya 1500 Penyusutannya 150 Kita tulis disini 1500 Dikurangi 150 Hasilnya adalah 1350 Nah udah ketemu nih NNP Kita tinggal Pindahin ke sini NNP nya 1350 Pajak tidak langsungnya Sebesar 75 Nah 75 Subsidinya ada gak Subsidinya gak ada Maka dianggap 0 Kalau gak ada Tinggal kita tulis disini 1350 Dikurangi 75 Hasilnya adalah 1275 Soal yang ketiga Diketahui PDB Negara XYZ Pada tahun 2019 Sebesar 50.000 M Data lain Sebagai berikut Ini ada data Dari data tersebut Hitunglah Besarnya Transfer payment Nah yang ditanya Adalah Transfer payment nih Bukan konsep Pendapatan Nasional Yang ada 6 itu Tidak diantaranya Tapi transfer payment Bagaimana Cara menyelesaikannya Sangat mudah Sekali Kalian harus ingat Bahwa transfer payment Itu ada Di konsep Personal income Kan Untuk mencari Personal income Kita membutuhkan Data NNI Ditambah transfer payment Dikurangi Iuran-Iuran Nah sekarang Tinggal kita Balik aja Kita pindah ruaskan Berarti untuk Mencari transfer payment Bagaimana Kita pindah ruaskan Saja Berarti mencari Transfer payment Sama dengan PI Dikurangi NNI Ditambah Iuran-Iuran Nah seperti itu PI PI-nya berapa nih Nah kita cari PI Personal income PI-nya sudah ada 29.930,6 M NNI-nya NNI tidak ada Iuran-Iuran Iuran-Iurannya berapa nih Kita cek Iuran-Iurannya Nah ada Iuran asuransi Dan laba ditahan 10 M Dan 10,4 M Kita tulis aja dulu PI-nya 29.930,6 M NNI-nya masih kosong Iuran-nya 20,4 M Nah kita cari dulu nih NNI-nya Masih ingat ya Rumus NNI Saya tulis disini NNI sama dengan NNP Dikurangi pajak tak langsung Ditambah subsidi Nah kita cek NNP ada nggak Oh disini ada NNP nih Ini NNP Kemudian pajak tak langsung Pajak tak langsung Nah ini atas Nah ini atas 40 M Kemudian subsidi Ada nggak subsidi Nah tidak ada berarti Dianggap 0 saja Kita tulis disini NNI sama dengan 29.970 70 dikurangi 40 Maka ketemu NNI sebesar 29.930 Nah tinggal kita pindahkan ke sini Kita isi NNI-nya ini 29.930,6 Dikurangi 29.930 Ditambah 20,4 Maka ketemu Transfer payment sebesar 21 Nah sekarang kita coba dengan soal yang tingkat kesulitannya lebih tinggi Contoh soalnya seperti ini Diketahui data ekonomi negara makmur sebagai berikut Ada penyusutannya 10 M Pajak tak langsung 15 M Transfer payment 20 M Iuran asuransi 10 M Labaditahan 15 M Dan personal income-nya 970 M Dari data tersebut Dihitunglah besarnya GNP Nah yang ditanya justru GNP Yaitu data awal GNP itu kan disini Nah di poin 2 Sedangkan ini Data yang diketahui ini adalah personal income Personal income itu ada di poin 5 Nah kalau kalian menemui soal seperti ini Kalian harus menyelesaikan dengan Pembuktian terbalik Jadi dari bawah Kita buktikan ke atas Bagaimana caranya? Yaitu dengan memindah ruaskan rumus yang sudah disediakan Maksudnya seperti ini Kita mulai dari personal income dulu yang sudah diketahui Untuk mencari personal income Semulakan rumusnya ini NNI ditambah transfer payment Dikurangi iuran-iuran Nah kita buktikan secara terbalik dulu Yaitu dengan memindahkan NNI Nah kalau kita pidah ruaskan Maka NNI Untuk mencari NNI ini Menjadi personal income Dikurangi transfer payment Dan ditambah iuran-iuran kan Nah maka akan ketemu besarnya NNI Kita hitung Kita masukkan personal income Nah ini personal income nya 970 Transfer payment nya 20 iuran-iuran Ada apa saja nih Iuran asuransi dan laba ditahan 10 dan 15 M Nah ini Kita tulis aja disini NNI sama dengan 970 Dikurangi 20 Ditambah 25 Maka ketemu NNI 975 Nah setelah ketemu NNI Sebesar 975 Sekarang kita buktikan Secara terbalik lagi Kita tulis disini rumus NNI Yaitu NNP Dikurangi pajak tak langsung Nah untuk mencari NNI kan NNP Dikurangi pajak tak langsung Nah sekarang kita cari NNP nya Kita pindah ruaskan Maka akan ketemu rumus baru NNP sama dengan NNI Pajak tak langsung Ketika dipindah ruaskan Maka menjadi positif Ditambah pajak tak langsung NNI nya udah ketemu Ini NNI nya Sebesar 975 Pajak tak langsung Kita cari nih Oh ini pajak tak langsung Sebesar 15 M Kita tulis aja disini NNP sama dengan NNI 975 Ditambah pajak langsung 15 975 Ditambah 15 Maka ketemu sebesar 990 Nah kalau sudah ketemu NNP Kita buktikan lagi Secara terbalik Kita tulis dulu rumus awal NNP Yaitu GNP Dikurangi penyusutan Nah kita pindah ruaskan GNP ini Maka untuk mencari GNP Kita bisa menggunakan rumus NNP Ditambah dengan penyusutan Setelah pindah ruaskan Penyusutan akan menjadi positif NNP nya sebesar ini 990 Penyusutannya kita cari di data Nah ini ada sebesar 10 Kita tulis disini GNP sama dengan 990 ditambah 10 Maka ketemu GNP sebesar 1000 Nah ini Jika kalian menemukan soal seperti ini Kalian bisa menyelesaikannya Dengan pembuktian secara terbalik Seperti itu ya guys Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai akhir Let's close our program By reciting Hamdallah together Alhamdulillahirrobilalamin Semoga pelajaran hari ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Equilibrium